Selamat menikmati Selamat menikmati Mengasih buat kita Oke Ini bukan tentang Tuhan akan memberi Ini bukan juga Tuhan Sedang memberi, tapi Tuhan sudah Memberi, konteksnya Sepanjang ibadah dari Ibadah pertama sampai terima kasih Sampai ibadah keempat nanti Konteksnya adalah Tuhan sudah kasih itu berkat Ya tinggal sedikit lagi Perjalanan bangsa Israel untuk Mengklaim, untuk mendapatkan Membawa pulang berkat itu Sejengkal saja lagi Tapi nanti Bapak Ibu di ibadah ketiga Ini akan melihat Blunder terbesar di sepanjang sejarah manusia Yang dilakukan bangsa Israel Ketika mereka hanya tinggal Sejengkal saja dari berkat So nanti konteks sharing saya adalah Bapak Ibu Ini bukan bangsa yang jauh dari berkat Jadi nanti kalau Bapak Ibu Mungkin saat ini ada Ada dalam masa pergumulan yang Kerasa gak ya Kadang-kadang masalah itu Kalau udah semakin berat Dan sudah semakin tidak tertahankan Itu tanda kita sudah Begitu dekat God has given Makanya saya bilang God has given Tuhan telah memberi Berkat itu Dan kita lihat nanti Ternyata Manusia bangsa Israel Yang diwakilkan bangsa Israel Yang sudah dekat dengan berkat pun Bisa blunder Apalagi masih jauh gitu ya Oke Nah Bisa ditampilkan menunya Oke Ada empat kali ibadah hari ini Dan ada empat judul Yang saya sudah siapkan Buat Bapak Ibu Dua pertama udah saya berikan Di ibadah satu dan dua Yang saat ini adalah ibadah ketiga Berarti judulnya yang I want what I want Aku mau apa yang Aku mau Aku tidak peduli yang Tuhan mau Ya Cara ngeliatnya ini Gini Bapak Ibu Saya ajarin dulu Cara ngeliat peta dan tulisannya ya Ups sorry Kalau warnanya hijau Tadi pagi Saya berarti bicara yang Peta warna hijau Suku apa? Yehuda Judeh Saya bicara tentang Kaleb Tadi pagi Yang berumur 85 tahun Tapi masih berani minta sama Tuhan Berikan aku gunung itu Makanya judulnya I want this mountain Gunung yang mengandung Banyak sekali Raksasa paling besar Orang enak Anakites Orang enak itu adalah Orang yang Raksasa dari raksasa Kaleb di usia 85 Dia minta sama Tuhan Tanah yang paling sulit itu Karena dia memegang janji Tuhan Tadinya saya berharap Di ibadah satu Banyak para senior Tapi ternyata kalau saya lihat sekarang Lebih banyak sekarang ya Harusnya yang ibadah satu Saya taruh di ibadah tiga gitu ya Tadinya saya mau menargetkan Ibadah satu itu Karena sepengetahuan saya Banyak teman-teman Bapak-bapak yang senior Bapak Ibu yang senior Umur di atas 55 Tapi kalau saya lihat Dari sekarang ini Kayaknya lebih banyak hari ini ya Nah Bapak Ibu Yang kedua dan ketiga warna merah Kita akan bicara tentang Ruben, Gad Dan setengah suku Menashe Ini 12 suku Israel ya 12 suku Israel Yang masuk ke Tanah Perjanjian Dari Mesir Masuk ke Kanaan Yang merah Dua ini Kita akan kupas habis ini Tadi pagi Eh tadi siang Sebelum yang ini Saya sudah kupas tiga poin Yang kita bisa belajar Dari Menashe Dan setengah Ruben Setengah Gad Sekarang hari ini Saya akan kasih tiga poin lagi Jadi ini mirip dengan Yang ibadah sebelumnya Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu Di penghujung Di penghujung sharing code bahasa ya Apa konsekuensi Yang mereka terima Saya pun baru tahu Dan saya terperanjat Saya terkaget-kaget Ya ada konsekuensi Ada hukuman Yang Israel terima Karena ketidaktaatan Ketika mereka begitu dekat Dengan berkat Mereka blunder Mereka bikin gol Bunuh diri Ya So yang ini Yang tadi saya bicara I want it now Mereka maunya sekarang Mereka maunya tanah perjanjian Diberikan sekarang Nah yang ini Mereka maunya Apa yang Yang aku mau Aku gak peduli yang Tuhan mau Atau kalau dalam bahasa Sederhananya Saya bilang Hidup di pinggiran Kehendak Tuhan Jadi kehendak Tuhan itu Tanah perjanjian itu ini Mereka maunya yang ini loh Cuman sebelahan sih Tapi tetap aja Kalau kita gak masuk Ke tanah perjanjian Mau sedekat apapun Kita tetap orang luar Kita tetap orang terluar Orang asing bagi Tuhan Nanti saya akan kupas hari ini Nanti yang terakhir Yang keempat I want it easily Warna putih Berarti untuk yang Efraim Ini harusnya putih nih Sorry ya Ini harusnya dua ini putih Menasye dan Efraim itu Anaknya Yusuf Bani Yusuf Yusuf punya dua anak kan Efraim dan Manasye Jadi kalau di Alkitab disebut Suku Yusuf Itu Menasye dan Efraim Kan dia punya dua anak Menasye dan Efraim Ya Beginilah ceritanya Ke dua belas suku Israel Kalau kita hitung disini Ada Beneran ada dua belas gak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Ada dua belas suku Israel Pertanyaannya Lewi mana Silahkan dikerjakan di rumah Buat PR Oke kita masuk yuk Kita masuk I want what I want Kita buka dulu firmannya Di bilangan 32 Bapak Ibu Nanti saya akan bacakan Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu ngikutin saya aja Bilangan 32 Oke Oke Bilangan 32 Nanti kita lompat-lompat saja bacanya Saya akan baca secara tidak full Tidak komplit Nanti yang tidak komplit Saya ceritakan secara lisan Supaya Bapak Ibu tidak terlalu banyak Nanti mengantuk Oke yuk kita baca ya Bilangan 32 Ayat 1 Nah ini tentang Bani Ruben dan Bani Gad Tadi kalau yang dipetanya Bapak Ibu Lihat ya Ruben Gad Dan setengah Manasye Jadi dua setengah suku ini yang saya mau bahas Karena mereka Tidak masuk ke tanah perjanjian Mereka maunya Tanahnya sendiri Begitu kurang lebih ya Yuk Ada pun Bani Ruben dan Bani Gad Ternaknya banyak Ikutin saya ya Bapak Ibu Ternaknya banyak Bapak Ibu boleh tandain di Alkitabnya Bahkan Sangat banyak sekali Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead Itu tanah yang tadi di sisi timur Yang bukan untuk mereka sebetulnya Tuhan tidak pernah menjanjikan tanah itu ya Tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben Dan berkata kepada Musa Imam Eleazar dan para pemimpin umat Ya para pemimpinnya saya lewatin aja nama-namanya Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya Sudah tau ya arahnya nanti kemana ya Oke dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya Lagi kata mereka Jika kami mendapat kasihmu Musa Biarlah negeri ini saja Yang diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan Padahal tanah perjanjian itu ada disana Mulai sok tau nih orang Ya Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben Masa saudara-saudara kamu pergi berperang Kamu tinggal disini Nah Saya jelasin lagi Tampilin lagi petanya Saya jelasin ya Oke Jadi begini ceritanya Bapak Ibu Saya jelaskan ini 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 Sorry Oke So bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir Semua tau ceritanya ya Bapak Ibu Mesir itu kalau secara geografis ini Secara peta Ada di bawah sini Di sini ya Dari sini Tuhan membawa bangsa Israel Naiknya ke sini loh Bapak Ibu Ke Kades Di Kades Mereka mengutus 12 pengintai Sampai sini cukup paham Bapak Ibu Ya Mudahan Mudahan ini lebih mudah dicerna ya Sampai di Kades Mereka mengutus 12 pengintai Untuk ngeliat tanah ini Karena sebelum mereka masuk Mereka perlu mata-mata dulu dong Perlu diawasin dulu Diintai Ini negaranya Eh tanah ini banyak Banyak musuhnya atau enggak Banyak Ya kayak gitu lah Diintai Diperiksa dulu Waktu 12 orang pengintai berangkat 12 satu orang mewakili setiap suku Pulang lagi Jadi berangkat Sudah pulang Kembali ke Ganes Ke Kades Laporan ke Yosua Eh ke Musa Ya 12 suku 10 suku kasih jawaban yang enggak enak Cuman 2 yang kasih jawaban positif Siapa? Kaleb dan Renaldi Sip Kaleb dan Yosua Yang kasih jawaban paling positif Percaya sama Tuhan Bisa kok Tuhan Kami siap masuk ke negeri ini Yang 10 bilang Enggak bisa Orangnya gendut-gendut Besar-besar Lihat enggak orang enak itu Enggak bisa lah Kita kayak belalang bagi mereka Kecil Tuhan marah Waktu Tuhan marah Ini bangsa enggak siap masuk ke tanah perjanjian Padahal ya Bapak Ibu Padahal Dari Mesir Ke Kades Untuk masuk ini Hitungannya hanya harian berjalan kaki Jadi sebetulnya Tuhan itu Siap membawa mereka Masuk ke tanah perjanjian Hanya dalam 11 hari Saya enggak tahu persisnya ya Tapi let's say 11 hari lah ya 11 sampai 1 bulan Tapi karena mereka tidak siap Sama Tuhan diputer-puter di padang pasir Karena mereka tadi Komplain disini Banyak protesnya Enggak percaya sama Tuhan Mereka bilang mereka enggak bisa Berapa tahun diputar di bawah Jadi waktu dari Kades Diputer ke bawah sini loh Ke bawahnya lagi Di daerah-daerah sini loh Di Edom Bawahnya Edom Berapa tahun? 40 years 40 tahun Hanya karena meragukan Tuhan 40 tahun Bapak Ibu 40 tahun Bandingkan dengan perjalanan Yang harusnya cuma 11 hari Selesai Cukup nih kata Tuhan Mereka bergerak kesini loh Dari sini ya Naik kesini loh Nyampe di Mount Nebo Gunung Nebo Dimana Musa mati Ingat ceritanya Musa enggak boleh masuk Tanah perjanjian Dia menemani 40 tahun Dia memimpin 40 tahun Tapi persis Di bibir garis finis Tuhan bilang Kamu tidak boleh masuk Karena ada dosanya Musa ya Karena dia Menyalahi kekudusan Tuhan Ingat ceritanya ya Saya enggak akan ceritanya lagi Panjang ceritanya Kasian Musa itu Kasian sekali Ya dia yang menemani 40 tahun loh Persis di garis Dia mau masuk Tanah perjanjian Stop kata Tuhan Kamu sampai disini aja Mati disini Dia mati umur 125 tahun Sebelum mati Dari Gunung Nebo ini Dia diperlihatkan Tuhan Seluruh bentangan Tanah perjanjian ini Dari sini dia ngeliat Memang hampir Di tengah-tengahnya ya Hebat ya Tuhan itu ya Dari sini dia bisa Ngeliat semua ini Yaudah Ngiler aja Musa Enggak bisa masuk Dia cuma ngeliat aja Tapi Tuhan kayak mau bicara Kemusah Ini loh janjiku Sama Abraham Berapa tahun itu Ratusan tahun ya Berapa tahun saya lupa lah Ini tanah yang akan Kamu masuki Sesuai janjiku Dah tapi kamu sendiri Enggak boleh masuk Kata Tuhan Musa mati di Mount Nebo Mount Nebo sorry Ada yang Nebo Ada yang bilang Pegunungan Saya lupa namanya Pisga ya Pisga ya Pastor John Oke Pisga Itu sama Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau baca firman itu Ini ya Di telaah ya Nanti kalau enggak Banyak orang bilang Kita banyak kesalahannya Pisga itu puncaknya Nebo Pegunungannya Saya tanya sekarang Himalaya sama Everest sama enggak Iya Himalaya itu pegunungan Titik tertingginya Everest Gunung Everest tertinggi Di dunia sekarang Everest Tingginya berapa 8 kilo Ini sama Nebo ini titik Nama pegunungannya Titik puncaknya Pisga Jadi jangan Mau dibohongin orang Alkitab Banyak kesalahan Coba lihat yang satu bilang Pisga Satu bilang Nebo Baca Makanya baca Nah Sampai disini Bangsa Israel Udah ya Musa mati Mereka dipimpin oleh Joshua Pengganti Musa Mereka bergerak masuk Ke tanah kanaan Ini sungai Yordan Bapak Ibu Ini loh yang merah Ini sungai Yordan ini Yang merah Ini sungai Yordan ya Mereka menyebrang Ke sungai Yordan Pertama yang dihadapi Yeriko Masih ingat cerita tembok Yeriko Yang dikelilingi 7 kali runtuh Ya itu perjalanannya Begitu mereka masuk Mereka tinggal di Gilgal Dan Siloh Kalau saya enggak salah Disini mereka mengundi tanahnya Siapa suku Dapat tanah yang mana Dapat yang mana Begitu selesai Mereka menyebar ke atas Dan ke bawah Terisilah tanah kanaan itu Tapi ingat Dua setengah suku ini Tetap mau tanah yang ini Oke Begitu ceritanya Kita lanjutin Yuk Oke Oh Ayat berapa berarti Ayat Lima Lagi kata mereka Jika kami mendapat kasihmu Biarlah negeri ini Diberikan kepada hamba-hambamu Sebagai milik Negeri yang tadi Yang ini Yang merah Padahal bukan tanah perjanjian Ya Lanjut Janganlah kami harus pindah Keseberang sungai Yordan Gila ini Janganlah kami pindah Ke sungai Yordan Padahal itu Rencana Tuhan yang awal Original plan-nya Tuhan Original promise-nya Tuhan Adalah yang Hayah hilang Yang Sisi Barat Oke Lanjut Janganlah kamu Oke Ayat enam Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben Masa saudara-saudaramu pergi berperang Kamu tinggal disini Masa saudaramu nyebrang Kamu enak-enakan disini Kata Musa Nah lalu mereka nego Mereka Ber Bernegosiasi dengan Musa Oke gini aja deh Musa Katanya yang dua setengah suku ini Si Yang Ruben Gad dan setengah Menase Cuman setengah Menase ya Menase gak full Separuh tinggal Separuh ikut nanti Jadi dua setengah suku saja yang tinggal Di Sisi tanah yang bukan perjanjian Oke Akhirnya mereka nego Mereka bilang Oke Kami ikut Kami ikut tapi anak istri ternak kami tinggal Kami ikut Bantu Yang Sepuluh setengah Eh berapa berarti Berapa Sembilan setengah Bantu yang sembilan setengah Untuk masuk ke Tanah Perjanjian Melawan Jericho dan lain-lain Kami bantu perangnya Begitu selesai Semua suku Israel Udah duduk manis Kami pulang Gitu ceritanya Akhirnya sepakat Ya sudah kata Musa boleh Ya itu kurang lebih seperti itu Lanjut kita baca lagi Ayat 16 Ya jadi dari ayat 7 Sampai 16 Tadi ceritanya yang saya ceritakan tadi ya Tetapi mendekatlah mereka kepadanya Serta berkata Kami hendak mendirikan kandang-kandang Kambing domba disini Untuk ternak Ternak Kami dan kota-kota Untuk anak-anak kami Tetapi kami sendiri akan Nah ini ya Kami akan mempersenjatai diri Dan Bersegera kami akan berjalan Di depan orang Israel Kami akan ikut katanya Ya Kami membawa mereka ke tempatnya Sementara itu Anak-anak kami akan tinggal Dalam kota-kota yang berkubu Berkubu itu kota yang dikasih benteng Gitu ya Jadi waktu mereka ikut Anak istri kan tinggal Itu ternyata daerahnya Belum aman Bapak Ibu Ya masih ada musuh Ini keterlaluan ini Ya ini keterlaluan Ini seorang papa Yang sudah Tidak percaya sama janji Tuhan Fokusnya cuma urusan ternak Anak istri tidak dipikirin Dia ikut nyebrang Karena Negosiasi dengan Musa Mau gak mau harus Anak istri ditinggal Ya tapi dibikinin kota Benteng-benteng sih Tapi itu belum aman Ya kalau sudah Pikirannya Pikirannya hanya untuk ternak Jadi susah ya 18 Kami tidak akan pulang ke rumah kami Sampai setiap orang Israel Memperoleh milik pusakanya Sebab kami tidak mau Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka Di seberang sungai Yordan sana Itu sama aja bilang Itu sama aja bilang Kami tidak mau menerima milik pusaka dari Tuhan Sombong sekali Ya apabila kami mendapat milik pusaka Di seberang sini Apabila kami sudah mendapat yang kami mau Kalau saya refresh Artinya seperti itu Poin nomor satu Bapak Ibu Yang kita bisa belajar dari sini Bapak Ibu Memang akhirnya diizinkan sama Musa Akhirnya Musa Walaupun saya juga gak tau sih Musa ini udah nanya Tuhan belum ya Saya gak tau sih Di firman gak disebut Tapi saya asumsikan Musa belum bertanya ke Tuhan Waktu mereka punya permintaan itu Ya Jadi Ini Bukan Plan awalnya Tuhan Tapi Tuhan terpaksa mengizinkan So poin nomor satu Bapak Ibu Yang saya mau bagikan hari ini Targetkan selalu kehendak aslinya Kehendak awalnya Bukan izinnya Yang didapat oleh Ruben Gad dan setengah Menasye Adalah izin dari Tuhan Kenapa Tuhan mengizinkan? Bagi saya ya Mungkin mau menyelamatkan muka Musa aja Musa udah tenajur bilang boleh Tuhan tidak pernah mengganti Tuhan tidak pernah mengganti Plannya di tengah jalan itu Tidak pernah Bapak Ibu Saya juga bingung sih Kenapa Musa tidak bertanya ke Tuhan dulu ya Ini blunder juga sih Bagaimana Musa itu Mengintrupsi Apa yang Tuhan sudah siapkan Selama 40 tahun Bahkan lebih dong ya Dari Abraham kok Ya Targetkan selalu kehendaknya Bapak Ibu Original willnya Bukan permissive will Jangan puas hanya dengan Tuhan mengizinkan Saya pernah dengar quotes dunia Quotes duniawi sekarang yang lagi populer itu Lebih baik minta apa? Lebih baik minta maaf daripada minta Izin Sama ini Tuhan itu hanya mengizinkan Bapak Ibu Tidak Bukan itu plan awalnya Tuhan Jadi bangsa ini terjebak Di dalam keinginannya sendiri Dan Tuhan hanya kasih izin saja sebetulnya Ya sudahlah kata Tuhan Itu bukan original willnya Tuhan Tapi itu permissive will Hati-hati Bapak Ibu Itu hanya plan B Bukan plan A nya Tuhan Tuhan kalau sudah punya plan Hanya satu plan A Plan B itu biasanya diizinkan Tuhan terjadi Karena konsekuensi kita Karena kita mungkin berbelok Kita berubah hati dan lain-lain Tapi dia selalu punya satu plan Plan A Dan bangsa ini gagal Membaca itu Ruben, Gad dan setengah Manashe ini Gagal membaca itu Bapak Ibu Kebanyakan orang Kristen Kebanyakan orang Kristen ya Menyerah Menyerah terhadap plan A Dan hidup dengan plan B nya Tuhan Tragis sih Tinggal di pinggiran kehendak Tuhan Bapak Ibu Tidak bisa dibilang sudah dekat dengan Tuhan You are still an outsider Ada quotes nya Bisa ditampilin Bapak Ibu Tinggal di pinggiran kehendak Tuhan Tidak bisa dibilang sudah dekat dengan Tuhan Sudah dekat pun Tetap tidak Berada di dalam tanah perjanjian Tuhan You are still an outsider Bapak Ibu tetap orang asing Kalau kita lihat di peta tadi Mereka tuh dekat hanya dipisahkan oleh sungai Bukan laut yang memisahkan Sungai Yordan Saya sih gak pernah lihat sungai Yordan ya Berapa meter ya lebarnya Tapi buat Tuhan itu tetap bukan tanah perjanjian Ya Plan B itu tidak pernah cukup Buat Tuhan Gak pernah cukup Bapak Ibu Ya celakanya lagi Celakanya lagi Bapak Ibu Kalau baca ayat 31 ya Ini biasanya ciri-ciri orang Kristen Coba ya Ayat 31 kita baca ya Sama-sama Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab Apa yang difirmankan Tuhan Kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan Bapak Ibu kerasa gak? Mereka menolak janji Tuhan Mereka menolak maunya Tuhan Lalu mereka bilang seperti ini Mana tadi? Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan Kerasa ada yang aneh gak? Dari mulut yang sama Yang menentang janji Tuhan Dari mulut itu juga keluar bahwa mereka akan melakukan apa yang Tuhan firmankan Ya Orang Kristen Sukanya hidup di plan B Lalu diberi bumbu rohani Oh ini kehendak Tuhan Ini kehendak Tuhan Ini Tuhan yang mau Aku cukup disini aja Tuhan yang berkehendak Kebiasaan kita adalah seperti itu Kita berhenti di plan B dan kita kasih bumbu rohani Sama dengan kejadian ini Apa yang dimak Tadi mereka bilang kan Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan Ini maksudnya ketika Musa sudah setuju Mereka untuk ikut berperang dulu nanti selesai baru pulang Jadi mereka itu hanya setuju pada apa yang menyenangkan hati mereka Kenapa sih Bapak Ibu Saya tanya sekarang ya Kenapa plan B itu begitu menggoda buat kita Tau gak Kenapa seringkali kita itu berhenti di plan B Kita gak terus lanjut ke plan A nya Tuhan Yang pertama karena hasilnya cepat Hasil aman kita udah merasa aman lebih dulu That's why kita berhenti di plan B nya Tuhan Saya bahas ini tadi di ibadah kedua Bapak Ibu bisa nonton lagi Yang kedua Karena terlihat sudah sempurna plan B ini Kalau Bapak Ibu perhatikan ya di ayat awal-awal tadi Yuk kita baca lagi Ayat satu Adapun Bani Ruben dan Bani Gad Ternaknya banyak bahkan sangat banyak sekali Ketika mereka melihat tanah Yezer dan Gilead Tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan Mereka melihat It seems so perfect For me For us Terlihat begitu sempurna Cocok kok Ya Itu yang bikin kita berhenti di plan B Plan B terasa begitu cocok buat kita Jodoh Terutama Cocok kok yang ini mah Aduh cocok yang ini mah Padahal bukan itu jodohnya Yang ini cocok mama pasti suka dah Mama pasti suka Udah lama sama yang ini aja Everything seems so perfect Sampai nanti akhirnya kita tahu bahwa itu bukan rencananya Tuhan Dan everything sudah terlambat Yang ketiga Kenapa plan B itu begitu menggoda Ya daging itu lemah Daging itu lemah Berkat dunia itu sangat menggoda Berkat duniawi itu saking menggodanya Seringkali Berkat duniawi itu mengalahkan berkat rohani Kalau saya bicara berkat pasti Bapak Ibu pikirannya keberkat duniawi kan Itu Kebiasaan otak kita berpikir Berkat duniawi pasti Bapak Ibu Eh kalau saya ngomong berkat Bapak Ibu pasti mikirnya berkat duniawi kan Enggak loh Berkat rohani juga gak kalah keren tuh Dari berkat duniawi So itu yang bikin kita berhenti di plan B nya Tuhan Kita pingin cepat Ya kan Yang kedua tadi kita merasa ini begitu pas Begitu cocok Begitu sempurna Yang ketiga daging itu lemah kok Begitu kita digoda sedikit aja Langsung berhenti di tempat Cara Iblis menggoda kita untuk tidak sampai di rencana A nya Tuhan Plan A nya Tuhan Dia kasih plan B yang mirip-mirip Yang buatan cinanya plan A KW nya Maka kita akan berhenti disitu Tetap aja tadi saya udah bilang Yang di quotes Kalau Bapak Ibu tinggal sejengkal saja Masuk ke tanah perjanjian Tetap aja itu belum masuk Mau kurang satu mili kek Bapak Ibu tetap outsider Tetap orang luar So hati-hati Bapak Ibu Cari selalu kehendak aslinya Bukan permissive willnya Itu yang nomor satu Bapak Ibu Kita lanjut yang nomor dua Ayat 16 kita baca Bapak Ibu baca ya Sama-sama dengan saya ya Tetapi mendekatlah mereka kepadanya Serta berkata Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba disini Untuk ternak kami dan kota-kota Untuk anak-anak kami Bapak Ibu perhatikan ada yang aneh gak disini Saya ulangin Sama-sama baca ya Saya ulangin ya Tetapi mendekatlah mereka Tidak usah dari situ lah Dari kami aja Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba disini Untuk ternak dan kota Untuk anak-anak kami Ada yang aneh gak? Masih belum ketemu Saya ulang terus loh sampai malam Yuk Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba disini Untuk ternak kami Dan kota untuk anak kami Mana yang lebih penting kira-kira? Ternak atau anak? Kalau ngomongnya kayak gini Come on, mana yang lebih penting? Sama-sama nak sih belakangnya Mana yang lebih penting buat mereka? Bapak Ibu tadi saya udah Baca dari awal berkali-kali saya menekankan bagian ternak Yang ada di dalam pikiran Ruben Gad ini ya Sama setengah Menasye ini Ternak saja Harta Anak nomor dua Nanti sama Musa diluruskan Cuma saya gak bahas itu ya Nanti waktu tadi yang ayat yang gak dibaca itu Itu Musa diluruskan sama Musa loh Musa bilang ya Oke ya sudah deh Ini tanah buat kamu Kamu bangun kota buat anakmu dan ternak Sama Musa dibalik Maksudnya Musa ya kamu pikirin anakmu dong Daripada ternakmu Ada Tapi biar waktu saya terbatas ya Tapi dari sini kita bisa ngeliat Poin nomor dua yang Bapak Ibu perlu catat Perlu pelajari dari sini Uang itu seringkali menjadi tiruan Tuhan Ya Money is the imitation of God Ya Uang itu seringkali menjadi tiruannya Tuhan Sampai Bapak Ibu merasa perlu menyembahnya Tidak bisa hidup tanpanya Uang seringkali menjadi tiruan Tuhan Uang itu jahat gak saya tanya Uang itu jahat gak Kalau ada Bapak Ibu yang bilang jahat Kasih ke saya uangnya Yang jahat cinta uang Bapak Ibu Cinta uang adalah mother of all evil Ibu dari segala kejahatan Kan Firman bilang Bukan uangnya Cinta uangnya Uang itu That's okay Kita bisa kelola uang itu Tapi begitu uangnya yang jadi Tuhan kita Habis hidup kita Ya Lihat ternaknya lebih penting Daripada anaknya Bapak Ibu Sorry ya Saya harus bilang sih Berkali-kali saya Berapa kali kotbah Saya juga bilang Sorry Menurut saya Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang bekerja di luar Berpisah Bekerja dengan kondisi terpisah Dengan suami dan anak Hai Halo Fathers You have to come home Pulang Saya tidak bilang itu sekarang Bapak Ibu harus pulang Saya tahu lah Ada pekerjaan yang harus masuk ke area-area Saya tahu Tapi tolong masukkan dalam agenda doa Bahwa Bapak Ibu rindu untuk berkumpul Kalau enggak Bapak Ibu itu lebih mentingin uang Daripada keluarga Sorry to say Bapak Ibu bilang Enggak lah Koko ini ngomong sembarangan Come on You know that I know that And you know that Deep down in your heart You know that Kalau keluarga lebih penting Pasti kita akan kumpul sama keluarga Pasti Jadi kalau Bapak Ibu kerjanya masih terpisah Saya enggak bilang harus ya Sekarang juga ya Saya tahu lah Ada beberapa yang berpisah Ada yang kerjanya di dalam site Mining Mining Tambang-tambang Ya sulit lah ya Ya that's okay Lanjutkan aja Tetap enggak apa-apa Tapi tetap masukkan juga di dalam doa Bapak Ibu Bapak Ibu rindu untuk berkumpul kembali Bersama keluarga Saya waktu saya kehilangan pekerjaan Dua tiga tahun yang lalu Bapak Ibu Saya sebetulnya dapat penawaran ke Jakarta Gitu ya Cuman kami memilih untuk tetap disini Waktu saya berpikir tentang ke Jakarta pun ya Saya tetap akan boyong semua keluarga saya Termasuk anjing saya Tetap Walaupun itu akan bikin saya babak belur di Jakarta Uh nanti high cost loh tinggi Tetap Buat saya Firman Tuhan tetap nomor satu Kamu bukan lagi dua Tapi sudah menjadi satu Tidak bisa dipisahkan So saya tetap lebih berani Untuk high cost Daripada melanggar firman Tuhan Loh kan berempat kesana langsung tinggi biayanya Iya Tetap saya memilih untuk taat sama Tuhan Hai pria-pria Bapak-bapak kan para suami Keluarlah dari ayah ibumu Meninggalkan ayah ibumu Dan menjadi satu dengan istri kan Firman bilang Ya karena buat saya keluarga lebih penting gitu loh Daripada gaji saya gitu loh So please Ya kalau papanya gak ada disini Suaminya gak ada disini Titip salam Kata Kore Please come home Gak mesti sekarang saya tau lah Gak cepet lah ya Doa kadang-kadang juga butuh waktu Tapi kalau kita minta doa Apa yang Tuhan sudah tulis di firman Masa sih Tuhan berlambat-lambat Loh kita mau taat loh Tuhan akan melanggar sendiri kan Perintahnya kan Oh dia sendiri yang merintahin Kok dia sendiri yang melanggar Gak mungkin itu bukan Tuhan So please diskusikan segera Mau dimanapun Mau disini Anda mau suami kebalik papan Monggo Istri kebalik papan Monggo Mau anda yang kesana Monggo Mau dimanapun yang penting Bersatulah Ya Sorry ya Bapak Ibu ya Sorry ya Agak sedikit keras Tapi Kebenaran Tuhan Sekontroversi apapun Tetap harus diberitakan Ya Nah ayat 17 Coba kita lihat lagi Tadi saya udah singgung Ayat 17 ya 17 Bapak Ibu Coba lihat Tetapi kami sendiri Akan mempersenjatai diri Dan dengan bersegera Kami akan berjalan Di depan orang Israel Sampai kami membawa mereka Ke tempatnya Sementara itu Anak-anak kami Nah ini tadi saya bilang Akan tinggal di dalam Kota-kota yang berkubu Oleh karena penduduk negeri ini Apa sih maksudnya Oleh karena penduduk negeri ini Waktu Israel udah masuk Masih ada penduduk kanaan Yang belum dibersihkan Belum dibunuhin Nah itu berbahaya Makanya mereka Bikin kota-kota Kubu-kubu Benteng-benteng Untuk melindungi anaknya Kelihatan mulai ngawurnya kan Yang 9,5 Bawa semua anak istrinya Yang 2,5 Demi dapetin tanah Buat ternak Mereka oke Ikut Israel menyebrang Oke Tapi anak-anak ditinggal Dalam daerah yang belum aman Wow Ini semua pria loh yang berangkat Semua pria ya Mungkin ditinggal satu kali ya Saya gak tau lah Satu untuk buka-tutup pintu kali ya Ini semua pria loh ya Kalau Israel bilang perang itu Semua pria Yang sudah berumur di atas Berapa? 17 20 ya Saya lupa Ngawur ya Sudah mulai ngawur Kalau ternak itu menguasai pikirannya Segala pengambilan keputusannya jadi blunder Jadi salah Ya So Dear fathers Please come home Again saya bilang Cinta uang itu adalah Nih ya Bapak Ibu boleh catat ya Kayaknya gak ada di dalam quote Cinta uang adalah warisan yang paling mudah diturunkan Dan paling sulit diputuskan Cinta uang Itu adalah warisan yang paling gampang diturunkan Apalagi di keluarga Chinese Wah keluarga Chinese semuanya tentang angpau Paling gampang menurunkan budaya cinta uang Paling gampang dan paling sulit diputuskan Sulit sekali untuk keluar dari kehidupan yang terlilit cinta uang Orang-orang Chinese tau banget ini ya Dari kecil sudah diajarin cari angpau Loh saya Chinese loh ya Saya tidak menjelekan suku saya sendiri ya Tapi itu fakta Saya suka beberapa hal dari kebudayaan Chinese Yang sangat menghormati orang tua Uh kami tuh dididik menghormati orang tua banget kan Dan orang Chinese tuh orang yang sangat connect dengan orang tuanya Makanya setiap tahun harus ngumpul Angpau juga gak ada yang salah sih Tapi ya itu loh Itu warisan yang paling gampang kok Bapak Ibu Cinta uang itu gampang Gak usah diajarin juga anak kita jadi cinta uang Dan sulit diputuskan cinta uang itu Sebaliknya cinta Tuhan Adalah warisan yang paling sulit diturunkan Dan paling mudah diputuskan Kebalikan dari uang So kalau saya jadi Bapak Ibu Saya mau pilih yang sulit Saya gak mau pilih yang gampangan Saya mau pilih yang cinta Tuhan Karena itu yang sulit diajarkan Dan itu yang paling mudah diputuskan Gampang banget Bapak Ibu Mutusin orang dari Tuhan tuh gampang banget Kalau gak jaga hati ya Gak jaga dengan segala kewaspadaan Gampang kok Kasih aja kekecewaan Kita aja loh nih ya Ini saya sharing nih Para pelayan Tuhan ini ya Para pelayan Tuhan itu kan parkirnya harus di kelapa sana tuh Es kelapa Dijagain sama Yos Mana Yos Oh Yos gak ada ya Suaminya Stevi itu Yos tuh yang mantau kami semua Kami nih para pelayan Tuhan parkir di sana ya Untuk jalan ke sini kadang tuh Kami tuh kadang ngomel loh Itu bisa bikin rasanya males ke gereja itu Bapak Ibu Tadi pagi saya kotbah pertama Saya parkir di sana Gitu ya Terus saya jalan ke sini Jalan ke sini lagi hujan tadi pagi itu Hujan Saya kehujanan Saya ini gak bisa kena air hujan kepala Langsung pusing Itu saya mulai ngerutuin Waduh ini saya jalan ke hujan Gak ada yang mayung Ini pembicara loh Pembicara ini Gak Bisa ngomel loh Bapak Ibu Kalau gak siap Untung ya itu ya Tuhan itu gak memberi cobaan lah ya Gak memberi ujian yang lebih kekuatan Saya gak pusing ya tadi ibadah satu dan dua Udah kacamata basah Tadi kertas-kertas saya ini udah basah Alkitab saya juga udah basah Gak bawa payung Udah di tengah-tengah jalan Masa mau balik ke mobil lagi kan Sudah Turunnya pas saya udah keluar dari parkiran Itu udah males kembali Itu aja bisa bikin kita ngomel loh Bapak Ibu Gampang kok Kalau mau mutusin orang dari Tuhan itu Gampang Yang susah itu mutusin orang dari cinta uang Sulitnya minta ampun Gagal bisnis coba lagi Gagal coba lagi Dihanatin orang coba lagi Bangkit terus kalau bisnis Kalau Tuhan sekalian jadi kecewain Gak mau CG Aneh kan prinsip yang sama Tapi Bapak Ibu gak fair Diskriminatif Bapak Ibu pake prinsip investasi di bisnis Tapi gak pake prinsip yang sama di kerohanian Ya kan? Kalau di bisnis coba Mulai hal yang baru Wah kita harus nyoba hal yang baru kok Semua bisa dipelajarin Coba bisnis baru ya Semangat hal baru Begitu disuruh masuk CG Orangnya baru semua belum kenal Gak ada yang kenal kok males ah Gak punya energi untuk memulai kenalan yang baru Loh kok mulai bisnis kok punya Loh kok nyoba untuk temen baru di CG kok males Loh itu hal yang sama loh Come on Ya Ini gara-gara Pastor John tadi minta saya mengupas lebih sederhana Jadi saya kan Mudah-mudahan bisa Bisa dicerna Bisa diterima ya Oke Bapak Ibu Ada satu Penyakit cinta uang yang kita bisa lihat Dari orang Ruben Gad Diturunkan sampai perjanjian baru Cinta uang Ya tadi kita bisa Kita bisa lihat orang Ruben dan Gad itu Saking cintanya sama ternak Mengorbankan anak Mengorbankan istri Ya mengorbankan Tuhan Demi ternak Kita lihat Ini tadi saya bilang Kenapa sulit diputuskan Cinta uang itu Ini turun sampai ke zaman perjanjian baru Kebetulan ini materi kot Bahasanya di AOG beberapa bulan yang lalu Coba kita buka Markus 5, 14-17 Ditayangkan di layar aja ya Biar saya gak bolak-balik alkitabnya Bapak Ibu tahu cerita Yesus mengusir Setan mengusir iblis Dari tubuh orang gila Tahu ya Nah ini ceritanya Saya akan bacain Yuk Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Dan menceritakan hal itu Di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Ini ketika Yesus mengusir Dua Gak disebut dua ribu sih Cuma disebut legion Jadi iblis yang masuk ke orang gila itu legion Legion itu dalam hitungan Romawi Dua ribu Dua ribu serdadu Satu legion Ya Jadi iblis yang masuk ke orang gila itu Satu legion Dua ribu Yesus datang ke situ ini Daerah Gedara namanya Atau Gerasa Bapak Ibu harus tahu juga Gedara dan Gerasa Dua area yang berdekatan Di Markus nyebutnya Gedara Kalau saya gak salah Nanti di Lukas nyebutnya Gerasa Banyak juga orang bilang Oh Alkitab lihat Salah terus Gedara dan Gerasa Kota yang berdekatan Kalau Markus pakai Gedara Karena dia bicara ke orang Israel Yahudi Kalau Gerasa karena si Saya lupa Matis atau Lukas Dia bicara ke orang Romawi Jadi mereka pakai dua kota yang berbeda Tapi itu merujuk kota yang sama Gedara Maka larilah Jadi waktu Yesus datang Beg ada orang gila datang Orang gila itu sampai takut sama Yesus Langsung sama Yesus Orang gila itu Iblisnya diusir Dimasukkan ke babi Ingat gak? Dua ribu Kebetulan ada babinya juga dua ribu Satu orang satu dong ya Eh kalau gak salah dua ribu babi Dan akhirnya babi itu masuk ke Jurang Habislah disana Larilah penjaga babi itu Karena dia kan kaget Babiku masuk jurang Gara-gara Yesus Lari dia Menceritakan hal itu ke kota Di kampung-kampungnya Keluar semua orang langsung Gara-gara kejadian ini Lalu keluarlah orang Untuk melihat apa yang terjadi Lanjut Mereka datang kepada Yesus Dan melihat orang yang Kerasukan itu duduk Sudah berpakaian Sudah sembuh Padahal orang gila ini Yang bikin teror Di kampung itu loh Orang gila ini Kalau malam katanya teriak-teriak Ada orang dipukulin Dikejar ya Biasalah kayak orang gila 2000 iblis yang masuk ke dalam dia Ngeri sekali Kuat sekali Di rantai diputus Ingat ya Cerita ini bisa dicari kok Nanti di Markus ini ya Sudah sembuh Orang yang tadinya Kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Lanjut Orang yang telah melihat sendiri Hal itu Menceritakan kepada mereka Tentang apa yang terjadi Jadi orang-orang yang melihat Yesus mindahin iblis Ke 2000 babi Menceritakan semua itu Kejadian itu Ya Dan tentang babi-babi itu Yang masuk ke dalam jurang tadi Lanjut Lalu Apa ini Saya pikir Waktu saya baca firman ini Pertama kali Mereka akan berterima kasih Pada Yesus Karena telah menyembuhkan Orang gila Yang menakutkan di desa itu Ternyata Mereka apa Mendesak Yesus Supaya Meninggalkan daerah mereka Bapak ibu tahu 2000 babi itu Sumber income mereka Itu ternak babi mereka Itu makanan mereka Lapciom Mereka Entah untuk berapa bulan ke depan Saya gak tahu Gak bisa ngitung 2000 babi kira-kira untuk berapa ya Itu ternak mereka Yang nanti dikembang Biakan keluar anak lagi Terus seperti itu Harta benda Sama aja Kejadian gedara ini Gedara ini Titiknya Di peta Persis daerahnya orang gad Gad itu gedara Dosa yang sama itu Cinta uang Turun terus Nenek moyangnya Cinta ternak Keturunannya cinta babi Sama Persis Yesus diusir Gara-gara Ternak Janji Tuhan Ditolak Gara-gara babi Yesus ditolak Sama persis Bapak ibu Saya dari Dari awal pun Udah ngajarin Anak-anak saya Untuk gak cinta uang No Masalah ekonomi Kami pernah ngadapin Bapak ibu Pergumulan ekonomi itu Pergumulan paling murah Di dunia Ya Pergumulan uang Ini Ardi juga pernah bilang ke saya Pastor Ardi yang Dua minggu lalu Kotbah disini Pergumulan ekonomi Itu pergumulan Paling murah Di dunia Paling ecek-ecek Kalau bapak ibu Bergumul ekonomi aja Udah ngeroeng-ngeroeng Bapak ibu Orang yang ecek-ecek Bagi saya ya Bagi saya Karena saya masih muda ya Mungkin yang Om-om AI-AI Yang lebih tua Mungkin lebih memahami ya Masalah yang lebih berat Itu masalah kesehatan Itu levelnya Di atas masalah uang Karena kesehatan itu Walaupun punya uang Gak bisa sembuh Bapak ibu Kalau kita gak Ya kalau memang Sudah sakitnya parah ya Mau diapain Gak bisa sembuh Itu lebih berat Jadi masalah uang itu Gak mati Gak mati Bapak ibu Gak punya uang itu Gak akan bikin kita mati Cuman bikin kita malu Gak bisa pakai sepatu Yang katanya kojor Ada centangnya Malu aja sih Gak-gak Gak mati Bapak ibu Gak mati Saya pernah ngadapin sama istri Gak mati kok Kelaparan pun gak Kita gak akan meminta-minta Kata Tuhan Diberi-beri ya Oh anak cegi saya Ngirimin makanan Ya puji Tuhan Nemat Tapi gak akan lapar Gak akan mati Gak-gak Itu murahan sekali Ya So nomor dua Uang adalah tiruan Tuhan Bapak ibu Hati-hati Sekali Ya Uang bisa menjadi Tuhan Bagi kita Tapi tiruan KW-nya Kalau Tuhan sudah Kalau uang sudah menjadi Tuhan Habislah kita Nomor tiga Kita masuk Yang terakhir Oke kita baca Oke waktu saya masih ada Oke 6 menit Ayat 28 sampai 30 Kali ini saya beneran loh Bapak ibu Kalau Bapak ibu gak bisa Gak bisa jawab Saya gak mulai-mulai loh Ayat 28 sampai 30 Yuk Eh mana ya Oke Sebentar ya Bapak ibu Oke Ayat 28 sampai 30 Bapak ibu Oke Lalu Musa Perhatiin ya Perhatiin ya Lalu Musa memberi perintah Mengenai mereka Kepada Imam Eleazar Dan kepada Yosua bin Nun Dan kepada Kepala-kepala puak Dari suku Israel Jadi Musa sudah sepakat Tadi untuk mengizinkan Ruben Gad dan Setengah Menasye Untuk ikut perang Nanti selesai pulang Terus Musa ngomong nih Ke Yosua Eh tadi aku sudah sepakat Sama Ruben Gad Sama Setengah Menasye Nanti kalau mereka Ikut berperang Dan selesai Mereka pulang Dapat tanah yang disini Gitu ceritanya Ya Yuk Ya jika Bani Gad dan Bani Ruben Ayat 29 ya Telah menyeberangi Sungai Orden bersama-sama Dengan kamu Untuk berperang Di hadapan Tuhan Yakni semuanya Orang yang bersenjata Untuk berperang Dan jika negeri itu Telah takluk kepadamu Maka haruslah Kamu memberikan Tanah Gilead Kepada mereka Sebagai milik Tetapi Jika mereka Tidak menyeberang Mereka gak ikut Gitu ya Maka haruslah Mereka menerima Tanah miliknya Di tengah-tengahmu Di tanah kanaan Ada yang aneh gak? Ada yang aneh gak? Jadi Musa ngomong nih Nanti Kalau mereka ikut Berperang beneran Ya Mereka ikut Berperang Selesai Oke Mereka dapat tanah yang ini Yang bukan dari Tuhan Tapi kalau mereka Nggak ikut Mereka cuma ngomong aja Kasih mereka tanahnya Tuhan Ada yang aneh gak? Masih belum ketemu juga? Ya Come on guys Come on Bapak Ibu Saya ulangin Saya bikin kalimatnya Lebih frontal Kalau mereka tidak taat Kasih tanah yang bukan perjanjian Kalau mereka taat Kalau mereka taat Kasih tanah yang Bukan perjanjian Kalau mereka tidak taat Kasih tanah perjanjian Ada yang salah? Banyak yang salah Sejak kapan hadiah Tuhan Grand Prize Jadi hadiah hiburan Terbolak-balik Pikirnya udah Loh yang namanya Yang punya janji tanahnya Tuhan Itu yang hadiahnya grand prize Harusnya Dibalik kan Kalau mereka mau tetap Tinggal disini ya Sudah tanah yang bukan janji inilah Mulik mereka Tapi kalau mereka mau ikut Nyebrang Mereka akan dapat tanah perjanjian Dibalik Kebalik Berpikirnya Kerasa gak Bapak Ibu Ada yang salah? Nomor tiga Bapak Ibu Jangan menilai rendah Janji Tuhan Sekalipun mengandung ujian Mereka ini menilai rendah Janji Tuhan Hadiah grand prize Dijadiin hadiah Hiburan Untuk dapat janji Tuhan Memang ada ujiannya Bapak Ibu Tapi jangan sekali-kali Karena ada ujiannya Bapak Ibu nganggap Ah malas lah ikut ujiannya Ah gak menarik janjinya Tuhan Karena ada ujiannya Kita mau yang gratisan Mereka udah dapat tanah yang gratisan Tanpa ujian Tanpa tes Ya Mereka gak mau jalanin tesnya Gak mau jalanin ikut nyebrang Lawan Jericho sambil bawa anak istri Mereka gak mau Mereka maunya yang sudah dapat uang Sudah aman baru ikut perang Ya Bapak Ibu Jangan menilai rendah janji Tuhan Sekalipun mengandung ujian Bapak Ibu Memang pasti Bapak Ibu Kita kalau mau menerima janji Tuhan Itu pasti akan melewati ujian Tuhan tidak pernah kasih gratisan Tidak pernah kasih gratisan Bapak Ibu Selalu ada ujiannya Perjanjian ini Loh ini loh Bapak Ibu Bangsa ini sudah dekat dengan perjanjian Sudah dekat dengan tanah kanaan loh Masih disuruh kerja Gitu loh Tuhan gak pernah kasih gratisan kok Bapak Ibu Tapi dia akan bantu area-area Yang kita gak bisa kerjain Tapi yang kita bisa kerjain Kerjain Jadi jangan hanya karena kita merasa Sudah dekat dengan janji Tuhan Terus kita menunggu Tuhan Oke Tuhan aku sudah dekat Come on, come on Give me, give me Put it in my hand Put it in my hand No Kita akan kejar sampai Titik darah penghabisan Bapak Ibu tahu ceritanya Waktu Yesus mendatangi Petrus Waktu Petrus menjala ikan Yesus datang menghampiri Petrus Terus kemudian disuruh menjala ikan Petrus bilang Seharian kami mencari ikan gak dapet Yesus bilang apa Jaring sekali lagi Iya kan Baru di jaring Dapet ikan gak Dapet sampai hampir koyak Ya Bapak Ibu perhatiin gak Kalau Tuhan mau kasih gratisan Yesus akan bilang gini Dia datang sama Petrus ya Oke fish come Semua ikan lompat ke perahunya Petrus Pung masuk semua Bisa gak Yesus melakukan itu Bisa banget Gratisan Petrus gak perlu berusaha Tapi ada satu yang Petrus gak bisa lakukan Menggerakkan ikan ke arah kapal Sehingga waktu di jaring Ingat Petrus tetap harus menjaring loh Gak ada gratisan Itu ikan udah deket Tapi Tuhan gak akan perintahkan Hey fish come on Jump on the boat Lompat ke dalam perahu No Tuhan bisa gak? Bisa Yesus bisa bilang kok No Sampai tuntas Pasti pekerjaan Tuhan itu Akan menuntut kita Sampai tuntas Jadi jangan 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 berharap gratisan Ya Bapak Ibu Itu poin saya yang nomor tiga Jangan menilai rendah janji Tuhan Bapak Ibu tau apa akibatnya Ketika dua setengah bangsa ini Dua setengah suku ini Minta tanah yang bukan dari Tuhan Saya akan tunjukkan buktinya Ya Sebetulnya ada beberapa bukti Cuman waktu saya sudah habis Saya tunjukkan yang paling ekstrim saja Apa yang terjadi ketika dua bangsa ini Ngotot mau tanah Coba tampilin petanya lagi Peta yang terakhir aja Oke Bapak Ibu Lihat ini akibat Bangsa yang tidak taat Ya Ini peta yang tadi saya bilang Peta 12 suku Israel Di zaman perjanjian lama Ini peta Israel sekarang Zaman modern Saya akan tunjukkan dulu Bahwa dua peta ini sama Karena saya tidak berhasil Menemukan gambar yang sama persis Ya Coba kita lihat Ini laut Mediterranean Bener ada disini Bener ya Bener ya Ini Danau Galilea Bapak Ibu Yang tempat Yesus berjalan di atas air Ada Ada ya Oke Ini peta Israel sekarang loh Sekarang Baru kemarin ini Sekarang ya Ini laut mati Bapak Ibu Yang kalau kita berenang bisa ngapung Banyak garamnya Tahu Ada gak disini sekarang Ada ya Ini ya Ada ya Ini sungai Jordan tadi saya bilang Ada sungai Jordan ada ini Nih nih Oke pertanyaan saya Apa yang tidak ada Yang hilang Apa yang hilang Ruben Gadmenasye tanahnya hilang sama sekali Lihat Harusnya disini kan Jadi Jordan sekarang Jordania Aman Ibu kota Jordan 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 Ini loh Harusnya ini Ada disini kan Come on Tuhan tidak pernah berjanji memberikan itu Dipotong sama Tuhan Sekarang Israel tidak Sama sekali tidak ada disini Mereka pertama kali digunting daerahnya memang di jaman raja-raja Ada di Alkitab Cuma saya kehabisan waktu Tuhan potong area ini duluan Saya pikir Kan setelah dipotong Kan Israel dibuang ke Babel Setelah dari Babel kan dikembaliin sama Tuhan kan Ingat gak Zaman Nehemiah dan kawan-kawan Saya pikir Bapak Ibu Waktu kembali Mereka kembali lagi kesini Ini dan ini gitu loh Saya baru tau waktu saya nyiapin kotbah ini Saya kaget Lah Mana Mana yang ini Ternyata waktu dipotong jaman raja-raja Itu hilang selamanya Ya Daerah itu hilang Sudah Bapak Ibu Sampai sekarang Sampai sekarang Tidak ada lagi daerah Ruben, Gad dan setengah Menashe Dan Bapak Ibu perhatiin ini Fakta-fakta ini tidak ada dalam Alkitab Tapi tebakan saya Bapak Ibu perhatiin gak Ini Gad dan Ruben ini Jumlah orang penduduknya Jumlah sukunya Sama dengan kurang lebih Efraim dan Benyamin, Isakar, Zebulon Itu kurang lebih sama Ya Jumlah penduduknya 40 ribu sampai 60 ribu Kurang lebih sama Kalau Bapak Ibu lihat Kalau Benyamin, Efraim dan ini 40 ribuan Tanahnya segini Dibandingin Gad, Ruben Ini kira-kira berlebihan gak? Berlebihan banget Bapak Ibu Menurut saya ya Menurut saya Ini gak ada di dalam Alkitab Harusnya Ruben dan Gad ini pindah disini loh Ngisi ini Bapak Ibu tau ini apa? Sekarang Jalur Gaza Nih Nih loh Yang kotak kecil nih loh Daerah yang sering konflik Seandainya Ruben, Gad tidak ngotot mau disini Dugaan saya Mereka sudah mengisi daerah ini Karena ini tinggiran laut Bapak Ibu Kalau Tuhan kasih Area buat Israel Mereka akan kasih yang terbaik Setiap area yang terbaik itu Daerah pinggiran laut Bapak Ibu tau Balikpapan Kalimantan itu Semua penduduknya di pinggir laut semua Gak ada yang masuk-masuk ke dalam itu Gak ada Hutan semua Kalau Tuhan ngasih yang terbaik Kenapa yang ini gak dikasih? Karena mungkin dugaan saya Ini harusnya Gad dan Ruben yang disini Gitu loh Bapak Ibu Tragis ya Kalau kita salah semua itu Saya waktu ngeliat ini merinding Saya beneran merinding Tuhan Luar biasa sekali Ya Bapak Ibu tau ini Ini yang ada Ini putus-putus ini Ini Namanya West Bank Tepi Barat Tepi Barat dan Jalur Gaza Daerah yang sering konflik Tepi Barat itu masih Tepi Barat ini menjadi perebutan Palestina sama Israel Sampai sekarang Masih diawasi PBB Coba kita lihat Daerah yang bermasalah ini Daerahnya siapa? Menasye ini loh Ini loh Hukuman buat Menasye dan Efraim Karena separuh saudaranya Tidak taat Mau tinggal disini Kemana-mana penyakitnya Bapak Ibu Kalau gak taat sama Tuhan Gak tinggal di tanah perjanjian Penyakitnya kemana-mana Tanah yang ini Bapak Ibu Yang ini ya Sekarang yang ini ya Saya yakin Sampai kapanpun Gak akan lepas dari Israel Itu Tuhan kita yang jaga loh Tuhan yang pegang janjinya loh Gak akan Saya jamin Gak akan Setelah saya baca ini ya Wow Ini tuh ya Itu tuh daerah yang dijanjikan Tuhan ke Abraham loh Sampai detik ini kan Gak ada yang bisa nyongkel Israel dari sini Yang ini karena bukan janji Tuhan Pak gampang nilang Tuhan tidak berhutang apa-apa Kalau bukan janjinya Tapi yang ini Saya yakin tidak akan hilang Ada yang mau taruhan sama saya Gak akan hilang Bapak Ibu Itu janji Tuhan Firman sudah bilang itu janji Tuhan Untuk semua tanah kanaan diberikan Saya bukan pro Israel Bapak Ibu Ya saya tetap cinta tanah air Tapi saya tahu Tuhan saya itu Tuhan yang bisa pegang janji Gak akan hilang Sampai kapanpun Walaupun dunia bilang nanti Israel akan Israel akan dihilangkan dari mana Peta dunia Orang yang ngomong seperti itu Berhadapan dengan Tuhan langsung Tuhan yang berjanji itu gak akan hilang Bapak Ibu Tapi kalau Bapak Ibu keluar dari janji Keluar dari tanah perjanjian Nah itu masalah Dia gak berjanji apa-apa Dia tidak berhutang apa-apa Kalau di luar janjinya Untuk merangkum Tiga poin Saya undang PAW naik atas panggung yuk Tiga poin Bapak Ibu Yang bisa dibawa pulang dari pelajaran ini Yang pertama Targetkan kehendaknya Tadi saya udah bilang ya Bukan izinnya Selalu cari original willnya Bukan permisif willnya Ya Bapak Ibu Tinggal di pinggiran kehendak Tuhan itu Tidak sama dengan tinggal di dalam janji Tuhan Anda tetap outsider Cari original willnya Bukan plan B-nya Cari plan A-nya Karena hanya ketika kita sampai di plan A-nya Bahagia kita tuh akan utuh dan penuh Kalau gak, gak Nomor dua Uang adalah Tiruannya Tuhan Uang punya sifat yang mirip sama Tuhan Suka disembah Dan suka menguasai hidup orang Hati-hati dengan itu Bapak Ibu Cinta uang itu sulit diputuskan Gampang diwariskan Cinta Tuhan sebaliknya So kalau saya jadi Bapak Ibu Saya akan pilih yang sulit Karena saya bukan orang murahan Saya tertantang untuk melakukan yang sulit Saya tidak tergoda sama sekali untuk mencoba yang gampang Yang ketiga terakhir Jangan menilai rendah janji Tuhan Janji Tuhan itu selalu jadi grand prize dalam hidup kita Jangan dijadiin hadiah hiburan Jangan dibolak-balik berpikirnya Ya jangan menilai rendah Jangan menilai rendah janji Tuhan sekalipun ada ujiannya Hanya karena kita malas melalui ujian Lalu kita menilai rendah janji Tuhan Kita menghibur diri Alah kali kayaknya itu bukan janji Tuhan deh Bukan deh Karena kita malas Melewati ujiannya Sama seperti Ruben Gad dan setengah Menasya Yang malas ikut nyebrang beserta anak istri Dan jangan lupa konsekuensinya Apa yang tidak dijanjikan Tuhan Tuhan tidak bertanggung jawab apapun untuk menjaganya Gak lama itu akan hilang Gak usah nyari yang cepat gampang dapatnya Amsal bilang apa yang didapat dengan mudah Pada akhirnya tidak menjadi berkat Kita tutup Alkitab kita Kita naikkan satu ujian Saya hendang Bapak Ibu untuk panggil berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!